Halo semuanya, kembali lagi bersama tutorial emaci pintul Di video kali ini, aku akan berbagi tutorial cara membuat aglonema dari plastik resek Let's go! Sebelumnya jika kalian suka, like, subscribe, serta aktifkan loncengnya ya Oke, plastik pertama yaitu plastik berwarna orange sebanyak 3 lembar Kemudian plastik yang kedua berwarna kuning sebanyak 2 lembar Dan plastik ketiga berwarna hijau sebanyak 4 lembar Setelah itu, ketiga plastik ini satu persatu disetrika Terima kasih telah menonton! Setelah disetrika, hasilnya seperti ini Kemudian dipotong berukuran yang tertera di video ini Kemudian ambil plastik berwarna kuning, dilipat dua dan digunting seperti ini Perhatikan ya Terima kasih telah menonton! 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 Nah, selesai! Hasilnya seperti ini Setelah itu, ambil plastik berwarna orange, kemudian lipat dua dan gunting seperti ini Nah, sisi-sisinya ini aku buat seperti bergerigi Nah, setelah itu siapkan kembali kertas Letakkan plastik hijau, plastik kuning, kemudian plastik yang berwarna orange Kemudian tutup kembali menggunakan kertas dan setrika Nah, ini dia hasilnya seperti ini Setelah itu, siapkan plastik berwarna orange, kemudian kunting kecil-kecil Kita gunakan untuk titik-titik di daun ini Nah, ini kita rapihkan, kemudian tutup kembali menggunakan kertas dan setrika Setelah bintik orange-nya menempel, gunting plastik berwarna hijau mengikuti daun yang berwarna kuning seperti ini Nah, seperti ini hasilnya Setelah itu, siapkan kawat dan lilit menggunakan plastik berwarna orange Kemudian kita lipat dua daunnya dan tengahnya ini dibakar menggunakan korek gas agar membentuk satu garis tulang daun Setelah itu, tempelkan kawat menggunakan lem tembak di belakang daun Nah, ini aku sudah siapkan daunnya, sebanyak 11 daun Dan sekarang ini tinggal dirangkai aja kayak gini Setelah dirapihkan, tinggal kita masukin ke dalam pot yang sudah berisi busa di dalamnya Dan ini dia hasilnya, aglonema ala tutorial Macimin Tool Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!